Intro Kita harus mencari kemana lagi, Rai Orang yang telah berani merampok para jurid ini Semua tempat sudah kita telusuri Raka, kita terus saja mencari mereka Nanti juga akan ketemu Baiklah, Rai Mari, Raka Mari Untuk sementara Waktu Aku akan berhenti menghasut rakyat Karena kalau Munding dan Maung Bodas tahu Bahwa akulah dibalik pembangkangan rakyat Mereka akan berubah pikiran Dan kembali berpihak pada Surawi Sesa Rakyat sudah semakin ketakutan yang dia Bagus Hasil bawaan kalian hari ini Lumayan banyak Jadi memudahkan kita untuk merampok Dengan mengatasnamakan penukan pajak Tujuan kita memang seperti itu Dan dengan begitu Bagi warga yang pemberani Akan pergi keluar kampung Dan bergabung dengan Maung dan Munding Bodas Dan bagi yang penakut Akan diam Tinggal di rumah Sampai mati Kelabaran Kerajaan pajajaran sudah semakin carut maru Raja dimusuhin warga Dan kemudian Telah terjadi pemberontakan di mana-mana Dan aku, Argadana Akan selalu mengambil kesempatan Di dalam kesempitan Kemana mereka Hilang seperti di telam bumi Ini daerah mereka Mereka tahu Dimana mereka bersembunyi Kemana aku harus mencari Kimau dan Kimundi Mudah-mudahan aku bisa bertemu dengan mereka Dan menyedarkan mereka Kami baru saja menyerang Sinopati Dia berkeliaran di sini Benar, Ki Aku juga melihat kanjong Sinopati Sedang berkeliaran di sini, Ki Sinopati Jangan-jangan dia diutus kemari Untuk menangkap kita, Kakak Bisa jadi, Rai Kalian tunggu di sini Biar Aku dan Rai Munding akan menemuinya Baiki, Baiki Air, Rai Selamat datang, Sinopati Kebetulan sekali kita ketemu di sini Aku memang sedang mencari Paman berdua Untuk keperluan apa, Sinopati mencari kami berdua Aku mendapatkan tugas dari Gusti Prabu Surawisesa Untuk membawa paman-paman kembali ke istana Senopati Senopati Kami berdua sudah memutuskan untuk tidak kembali ke istana Selama bukti Prabu Surawisesa tidak mengubah keuntungannya Selama ini rakyat menderita karena kekejamannya Dan kami Tidak akan membiarkan hal itu terjadi Aku mengerti sepenuhnya Pendirinya Paman berdua Tapi Aku adalah seorang Sinopati Yang punya kewajiban terhadap segala titah Gusti Prabu Jadi aku mau Ikutlah bersamaku kembali ke istana Mungkin Gusti Prabu akan merubah keputusannya Maaf Sinopati Pendirian kami tidak akan berubah Selama Gusti Prabu Surawisesa tidak merubah kebijakannya Kami akan tetap berada di luar istana Tapi aku tidak bisa pulang dengan tangan kosong Mohon maaf paman Jadi Sinopati akan tetap menangkap kami Silahkan Tapi lalui dulu perjuangan kami Sekali lagi mohon maaf Aku hanya melakukan kewajibanku Sebagai abdi dalam Gusti Prabu Surawisesa Bersabarlah Aku tidak ingin ada luka diantara kita Sinopati Seharusnya kamu sadar Siapa majikanmu itu Dia itu tidak ubahnya lintar darat Yang senang menindas rakyat Maafkan aku paman Tapi aku harus segera mengambil sikap Sepertinya ada yang bertarung Iya yang mulia Berita terkini Sampai jumpa Sampai jumpa Kami akan menangis Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Aku suka pertunjukan ini Dua musuh besar kita Berusaha saling membunuh Siasat paduka memang hebat Bagaimana kalau kita serang istana sekarang Karena istana sedang kosong Tidak Kita menunggu waktu yang tepat Sampai kapan? Bukannya sekarang ini Dengar Aku tidak ingin tergesa-gesa Dan kamu tahu Kenapa selama ini penyerangan kita ke istana Selalu gagal Karena kita tidak mendapatkan waktu yang tepat Dan lagi pula Untuk menyerang istana Untuk apa kita mengotori tangan kita sendiri Itu sudah menjadi bagian adipati bereksa dan pasukannya Dan kita tinggal menikmati hasilnya saja Rencana paduka benar-benar hebat Aku akadana Memang selalu hebat Ayo kita pergi Sebelum ada yang melihat kita Baik berita Aku harus melakukan sesuatu Sekarang kejari kita Ayo ajar Tunggu Jangan lakukan apapun Kalian semua harus sabar dan tenang Tapi orang ini sudah bikin hidup kita susah, Ki Iya Gak betul Benar Makanya Dia harus dipilih pelajaran Terima kasih telah menyerang Kami Jangan lakukan apapun Kami